Intro Film keras nakti yang mungkin Paul William hadir dari sini ya Atau mungkin beberapa orang yang lebih tua atau soal rating sama saya itu film sunggokong Dulu tiap hari ya muncul ya Ketika muncul jam 7 malam di Indosiar Waduh happy nya minta ampun excited Ketika saya SMP lain lagi Ketika pertama kali dibeliin PS2 Nah sekarang udah PS5 tuh ya PS2 muncul wah excited sekali Waktu itu main Grand Theft Auto Masih Grand Theft Auto Vice City Sekarang udah Grand Theft Auto berapa tuh Mungkin saya memain Waktu saya masih SMP SMP ya Grand Theft Auto Vice City muncul wah excited sekali Begitu ya Nah gak tau teman-teman dalam kehidupan teman-teman Apa sih yang membuat teman-teman sangat excited Sangat happy Mungkin disini ada Teovani ya Teovani hadir Teovani Teovani atau malu-malu Mungkin Teovani yang suka BTS Kalau seandainya pandemi sudah selesai Terus BTS dateng ke Palembang Si Jimin dateng Si RM dateng Si siapa? J-Hope ya I'm your hope You are my hope I'm J-Hope gitu ya Dateng Wah pasti Teovani sama BTS Army Palembang Excited banget Mau ketemu mereka Kalau bisa nunggu di bandara Nginep juga gak apa Bener gak? Atau mungkin Sam Sammy Lebron James dateng main di PSCC Sam Pandemi last night Lebron James dateng Terus Kevin Durant dateng Siapa tuh yang jago 3 poin lagi Dari Golden State Warrior Stephen Curry ya Stephen Curry dateng Wah lu pasti excited banget Ya Whatever ya Apapun idola kita Apapun kesenangan kita Itu yang membuat kita excited Tapi teman-teman Sebenarnya Excitement seperti itu Kesenangan seperti itu Kalau kita pikir-pikir sementara Dulu saya juga pernah Seperti Teovani Waktu saya kecil Saya suka sama Meteor Garden Itu Flower 4 F4 Contoh Yohana masih tahu ya Flower 4 ya F4 Mungkin masih tahu ya Ada Tao Mingse Ada Kua Cele Ada si Jerian Vic Chow itu Yang main Meteor Garden itu Versi koreanya itu Boys Before Flower Ya yang main mirip-mirip dikit lah Sama saya Gantengnya Iya Gak bercanda ya Oke teman-teman Waktu itu excited banget Kalau mereka dateng Yang mereka konser di Jakarta Tapi setelah waktu berlalu Udah hampir 20 tahun Lupa tuh Ya udah gitu aja Mereka juga bukan siapa-siapa lagi Nah tapi teman-teman Kalau Excitement daripada Maria Kegembiraan daripada Maria Itu beda loh Kegembiraan pada Maria Itu bukan sesuatu yang sementara Karena apa Dikatakan disini Jiwaku memuliakan Tuhan Dan hatiku bergembira Dia gembira Excitement Punya excitement Kenapa Karena siapa Allah juru selamatnya Nah jadi teman-teman Nah jadi teman-teman kita perhatikan disini Ada kata Allah juru selamat Jadi teman-teman ini sebenarnya Sesuatu yang paling dibutuhkan manusia Keselamatan Kita membutuhkan juru selamat Kita membutuhkan juru selamat teman-teman sekalian Kenapa juru selamat kita butuh Tidak kejinggoan juga Aku lebih butuh gadget Aku lebih butuh mainanku Gameku dan sebagainya Well it's okay Kalau kalian masih merasa dalam fase seperti itu Mengalami seperti itu It's okay Satu Experience Yang akhirnya memperpegu Bahwa memang kalian paling butuh Juru selamat itu Kita tidak tahu Apa yang akan terjadi ke depan Tapi kalau kita punya Kristus Kita punya pegangan Karena Kristus sudah hadir dalam hati kita Itulah kegembiraan yang utama teman-teman Nah oke Teman-teman pernah gembira Tapi pernah gak setelah itu sedih lagi Coba aku mau ngobrol deh Ada Santiago disini ya Tigo Tigo Boleh hadir Santiago denger Saya mau tanya Santiago pernah gak Kamu mengalami mood swing Dari gembira sekali Terus tiba-tiba langsung jadi drop sedih Nah kenapa Oke Kira-kira kenapa Tigo Ada Ada Privasi Kurang kedengeran Privasi Contoh Oh privasi Oke It's okay Tapi pernah ya Oke Dari gembira tiba-tiba jadi sedih Well teman-teman Itulah perasaan kita memang Gembira Sedih Kenapa Karena kegembiraannya itu Kegembiraannya disebabkan oleh faktor Dunia sekitar kita Faktor duniawi Faktor eksternal Tetapi Kristus Kalau tinggal di hati kita Itu akan selama-lamanya memberi damai sejahtera Serius Kalian lagi galau Gak lagi galau Tetap sama Kristus Sang Juru Selamat Hadir dalam hati Nah itu tidak ditentukan oleh mood Atau ruang dan waktu Atau kondisi teman-teman Apapun kondisi kalian Mau lagi pandemi Pandemi gak Gak kunjung usai Pandemi selesai Mau naik kelas Mau katakanlah lagi liburan Lagi gak liburan Lagi di Punya banyak teman Lagi gak ada teman Apapun itu Sama Kristus hadir itu memberi damai sejahtera Dia selalu Ada Karena dia Sang Juru Selamat Yang menjadi Allah Yang beserta kita Immanuel Jadi teman-teman Itu adalah suatu pengalaman Suatu kebenaran rohani Yang perlu kita Pahami betul-betul Di dalam kehidupan kita Terus yang menarik teman-teman Dikatakan lagi Dalam ayat 48 Ia telah memperhatikan Kerendahan Hambanya Sesungguhnya Mulai dari sekarang Segala keturunan Akan menyebut aku Berbahagia Teman-teman Ada yang tahu gak Maria itu Ketika dipakai oleh Tuhan Kira-kira usianya Berapa Coba Saya mau nanya Sama siapa yang kelihatan Mukanya disini Semi Alexis Sam Hadir Sam Maria ketika dipakai oleh Tuhan Dalam usia yang kurang lebih berapa Kira-kira menurut Semi Menurut aku ya Kayaknya umur Dua puluhan gitu Dua puluhan ya Oke Jangan dimatin dulu Speakernya Sebenarnya Belum dua puluh Kurang lebih Diperkirakan saat itu Masih enam belas tahun Enem belas tahun Anak kelas berapa tuh ya Anak kelas SMA kelas satu SMA kelas satu SMA kelas dua Kelas puluh Kelas belas Jadi dipakai oleh Tuhan Karena secara biologis Secara fisik Sudah ready Sudah bisa Untuk mengandung seorang anak Nah Aku nak tanya lagi ya Mas Sam Sam Maria itu Wong kayo Wong penting Anak pejabat Anak wali kota Atau Wong biasa Sam Biasa Tahu dari mana Kau pernah ke rumahnya Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Kau tahu Belum lahir Belum lahir Kau pacat tahu Dari mana Dari Alkitab Dari Alkitab Kok baca Alkitab ya Diberitakan Mana ayatnya Kasih tahu Kau tahu aku dong Kurang tahu Contoh Iya It's okay It's okay Tapi benar Maria itu Wong biasa Nian Nianan Wong biasa Jadi kan diperhatikan Dikatakan disini Kerendahan hambanya Tetapi yang menarik teman-teman Wong biasa Dipakai Tuhan luar biasa Jadi teman-teman Tuhan tuh begitu Kalau di dunia ini Biasa Wong yang luar biasa Yang dipandang Wong Tetapi Tuhan lain Dia mau pakai Siapapun Orang-orang hebat Juga bisa dipakai Tuhan Tetapi orang sederhana pun Bisa dipakai Tuhan Kalau ia memiliki Hati yang rendah Dikatakan Memperhatikan Kerendahan hambanya Dan kemudian Dikatakan Dalam ayat 51 Maria mengkontraskan Dengan apa Tuhan menceraiberaikan Orang-orang yang Congkak hatinya Jadi teman-teman Disini kita bisa belajar Maria Seorang remaja Yang bukan orang kaya Orang biasa Dipakai oleh Tuhan Sekarang siapa yang Tidak kenal Maria Magdalena Ibu Yesus Di sudara kita Gereja Katolik Itu memposisikan Maria itu Sangat sakram Kita dalam tradisi Kita dalam tradisi protestan Juga menghargai Maria Meskipun posisi kita Berbeda Tapi kita ingat Sang Ibu Yesus Tiap tahun Kalau lagi gak pandemi Ada drama Pasti ada si Maria nya Yang perutnya besar Atau yang sudah Menggendong Yesus Di palungan Di kandang domba Kita lihat disana Seorang hamba Yang rendah hati Itu mau dipakai oleh Tuhan Jadi teman-teman Kita bisa belajar begini Untuk dipakai oleh Tuhan Kita harus memiliki Hati yang rendah Hati yang rendah itu Cak mano Apakah kita minderan Ya tidak Maksudnya sama ini Teman-teman aku tahu Misalnya teman-teman Ada yang Punya bakat Macem-macem Bisa main musik Mungkin Papa mama Ada yang punya uangnya Cukup banyak Misalnya Atau mungkin Ada yang diantar kalian Pinter komputer Pinter matematika Ya Atau mungkin Punya kemampuan Atau kelebihan tertentu Jago nyanyi Jago Desain Seni rupa Ya Whatever Kalian harus sadari Itu semua Titipan Tuhan Kita diberikan Dititipkan Dipercayakan oleh Tuhan Kalenta itu Jadi Teman-teman sekalian Tuhan mau hati Seperti itu Ada seorang pendeta besar Di Instagramnya Dia cuma tulis Gini I'm a human Wow pendetanya hebat Kotbahnya bagus Pimpin rapat bagus Konsuling bagus Mengembalakan Jemaat bagus Tapi dia mengatakan Human Di Instagramnya kan Biasa ada Satu stup Human Ya I'm just a human Manusia biasa Jadi kapanpun Bisa lemah Bisa sakit Bisa jatuh Jadi orang yang Mengakui kelemahannya Keterbatasannya Itulah yang mau dipakai oleh Tuhan Jadi teman-teman Sadarilah Kita ini Just a human Tetapi kita mau dipakai oleh Tuhan Karena apa? Di ayat 49 dikatakan Ada perbuatan-perbuatan besar Yang Tuhan mau kerjakan Jadi teman-teman disini Perhatikan kalian semua Masing-masing Anak-anak Tuhan Hamba-hamba Allah Tuhan mau melakukan perkara yang besar Lewat hidup kalian Perkaranya apa contoh? Tidak ketahuan Sekarang mungkin belum ketahuan It's okay Suatu saat nanti Mungkin kalian akan melihat Jadi semuanya harus jadi penginjil Jadi pendeta contoh Ida-ida Tidak semua harus seperti itu Kalian apapun nanti jurusannya Kalian bisa memuliakan Tuhan Melalui apapun yang kalian Kerjakan Jadi katakan disana Jiwaku memuliakan Tuhan Memperhatikan kerendahan hambanya Melakukan perbuatan yang besar Kepadaku Dan rahmatnya turun Akan Atas orang yang takut Akan dia Jadi teman-teman Belajarlah dari Maria Yang memiliki hati Seperti ini Dan kemudian yang terakhir Teman-teman sekalian Kenapa sih Dia memuliakan Tuhan? Karena rencana Keselamatan Tuhan Ini yang paling Fundamental Teman-teman sekalian Teman-teman Kalau kalian lihat Rencana keselamatan itu Kekal Ini 5 menit 5 sampai 10 menit terakhir Karena waktu terbatas Kalau kalian pernah belajar Sejarah teman-teman Saya baru nonton lagi Film 300 300 Itu tahun 2006 Dan 2014 muncul Pasukan Separta Melawan pasukan Persia Bangsa Persia Waktu itu dibawa Pemimpinan Raja Kores Itu hebat sekali Jadi pertama ada Raja Babel Nebukadnesar Dihancurkan oleh Persia Tetapi Persia juga Dihancurkan oleh Yunani Yunani akhirnya Dihancurkan oleh Romawi Romawi Di abad keempat Atau abad kelima Masa juga hancur Kemudian muncul Napoleon Bonaparte Revolusi Perancis Dan sebagainya Dia orang yang hebat Juga Akhirnya hancur semua Alexander Agung Dari Yunani hancur Kores hancur Nebukadnesar hancur Berlalu semua Konstantin lewat Napoleon lewat Tetapi ketika Napoleon mau meninggal Dia pernah berkata begini Saat ini Kerajaanku Akan hancur Kerajaanku Akan selesai Tetapi ada satu Pribadi yang Kerajaannya Untuk selama-lamanya Dialah Yesus Kristus Teman-teman Barack Obama Menggantikan George Bush Donald Trump Menggantikan Barack Obama Mungkin habis ini Joe Biden Menggantikan Donald Trump Tapi sementara Kelak Jokowi Digantikan siapa lagi Nanti yang ganti Jokowi Digantikan siapa lagi Semua temporari Tetapi ketika Maria mengatakan Ia menolong Israel Hambanya Karena ia mengingat Rahmatnya Seperti ini Dijanjikannya kepada Nenek moyang kita Kepada Abraham Dan keturunannya Untuk selama-lamanya Jadi teman-teman Kita bisa lihat Di sini ada Keselamatan Tuhan berikan Ini berlaku Kekal Jadi teman-teman Kita melihat Marilah kita Memandang pada Kekekalan itu Ya Kekekalan itu Jadi ini membentuk Narasi hidup kalian Jadi kalian Ingat betul Hidup kalian saat ini Sementara Tapi punya nilai kekal Kenapa? Karena ada karya keselamatan Yang Tuhan sudah berikan Ya kalian lihat Gambar belakang saya nih Gambar planet bumi ya Ini nanti suatu saat Akan diperbarui Langit dan bumi yang baru Ini kita kecil Sementara ini Dalam hitungan detik Lenyap Kalau Tuhan mau Tapi ada keselamatan Yang Tuhan berikan Ini akan diperbarui semua Jadi kalian semua Sementara Ya Jadi teman-teman Semua yang sementara ini Punya nilai kekal Ketika diarahkan kepada Kekekalan Jadilah hamba yang Baik Bahkan juga dikatakan Di sini Melimpahkan segala yang baik Kepada orang yang lapar Dan menyuruh orang yang kaya Pergi dengan tambahan Maksudnya bukan Berarti gak boleh kaya Maksudnya adalah Kita Menjadi berkat Buat orang lain Ada orang yang kesusahan Kita jadi berkat Buat mereka Kurang lebih gitu Nanti kalian ketemu Orang-orang yang susah Miskin secara rohani Bagikan injil Miskin secara materi Kalian punya roti sedikit Kalian punya uang jajan sedikit Boleh berbagi dengan mereka Kalian punya masker lebih Misalnya Ada orang yang gak punya Masker medis Yang harganya mungkin Satu, dua ribu atau tiga ribu Gak apa-apa Coba kasih Ketukang parkir Kesiapa Yang berhadapan dengan banyak orang Berikan itu Jadi teman-teman punya Pandangan Kepada Nilai yang kekal Kepada apa yang Tuhan inginkan Karena Cuma Sementara Jadi sebagai Penutup teman-teman sekalian Saya ingin menyampaikan Bahwa Pernah suatu kali Ketika saya Mau pergi ke Negara Thailand Dari Palembang Gak ke Jakarta dulu Tapi transit di Singapur Di Singapur Hanya sekitar 4 jam Tetapi ketika transit Di Singapura Pikiran saya sudah di Bangkok Di Thailand Di Singapur Cuma sementara Jadi saya gak Menghabiskan waktu di sana Saya gak keluar dari bandara Kenapa Pikiran saya sudah di Bangkok Karena saya mau ke Bangkok Sama Di bumi ini Kalian cuma Trans Pikirannya Nanti Kepada kekekalan Yang selama-lamanya Kalian akan berkata Jiwaku memuliakan Tuhan Dan aku memuliakan Tuhan Di dalam hidupku Karena pikirannya Sudah kesana Gitu ya Kurang lebih sederhana Oke teman-teman Thank you Waktunya sekitar 25 menit Sampai 30 menit Yang diberikan kepada saya Saya serahkan kembali Untuk contoh Johana Atau mungkin ada teman-teman Yang mau tanya-jawab Ya Thank you Contohnya Silahkan Aaron Memimpin Q&A Silahkan Silahkan Terima kasih Contoh Samuel Kosemi nanti Akan ganti Namanya jadi Q&A Bagi teman-teman Yang ingin bertanya Silahkan Menghubungi Kosemi Yang namanya Q&A Mau tanya langsung Juga boleh Kalau malu-malu Lewasemi ya Aku jadi agak grogi Soalnya Ada Rai-rai Yang ngumpet Di Kasih lihat dong Mukanya Yang kejinguan Mukanya cuma 8 orang Partisipennya 29 Mana 21 Yang lain Ada contoh Di rumah masing-masing Di rumah masing-masing Oke teman-teman Yang mau nanya Tadi Berkaitan dengan Apa yang sudah Soalnya saya sampaikan Boleh Ditanyakan Teman-teman Kalau mau ngomong langsung Langsung Di unmute aja Tapi kalau misalnya Mau via chat Bisa dikirimkan Ke Q&A Nanti Kosemi Akan Membacakan Pertanyaan-pertanyaan Dari teman-teman Dan akan dia Jawab langsung Oleh Cata-teman Ya M Apakah sudah ada Pertanyaan di kolom Yang masuk Ada contoh teman kita Tapi dia tidak mau Sebutin namanya Contoh Oke Contoh Gimana cara Gimana cara Memberitakan firman Tuhan Kalau pekerjaan kita Di masa depan Bukan pengetah Oh gitu ya Jadi gini Memberitakan firman Tuhan Itu kan gak harus Lewat Tapi Pacar lewat Tindakan Bigo Umpamanya Misalnya Kalian jadi dokter Jadilah dokter Yang punya Hati Mau menolong Sumpamanya Ada wong Yang kalian tahu Itu susah Janganlah kalian Seperti Menarik keuntungan Dari orang tersebut Nanti orang itu Akan melihat Oh dokter ini Dokter yang baik hati Dia selalu Stand by Available Dia mau menolong Orang lain Terus Jingo-jingo Dia dokter mana Oh tinggal di situ Oh dia wong Kristen Wong gereja sana Orang lihat Oh dokter Kristen ini Baik Nah injil sudah Terproklamasikan Injil sudah kelihatan Ya Tetapi bisa juga Lewat perkataan Contohnya Saya banyak kenal Orang-orang dewasa Pengurusaha loh Dia punya Apa Perusahaan di bidang Telekomunikasi Ya Tapi dia belajar Alkitab juga Belajar firman Tuhan Dia memimpin Pompok kecil Itu pun juga bisa Untuk memberitakan injil Memperlengkapi Orang-orang awam Di sekitarnya Meskipun dia juga Orang awam Tapi dia ikut Kelas Alkitab Belajar firman Tuhan Injil itu Bukan cuma tugas Pendeta atau penginjil Itu salah kapra Ya Salah kapra Jadi pemain basket Bisa gak beritakan injil Oh sangat bisa Ricardo Kaka I belong to Jesus Ketika menyatak gol Selalu ini Because of Jesus Gitu kan Itu injil loh Jadi artis Bisa Jadi Korean Idol Kan orang Indonesia Sekarang udah ada yang Nembus Korean Idol tuh Namanya Dita Karang Orang Jogja Jadi Idol Di Korea Misalnya kalian ada yang Menjadi Korean Idol One day Ichen udah ada bakat tuh Ichen tuh Rambutnya panjang Misalnya ada yang menjadi Idol Ya tunjukkan Kalian kehidupannya lain Dengan yang mereka Misalnya mereka ada yang Cerai lah Ada yang Hura-hura lah Kalian enggak Misalnya ya Tunjukkan Kalian hidupnya kudus Hidupnya suci Beda sama mereka Meskipun tetap bergaul Tetap berkawan Nah itu injil Wah Ini Idol Kristen Beda ya Kurang lebih begitulah Ya Dari lewat tindakan juga Simple Oke Jadi sudah jelas ya Yang bertanya Memberitakan injil tuh Bukan harus berkotbah Di mimbar Yang dilakukan oleh Buru injil Atau pendeta Begitu ya Benar Tapi dalam hidup kita Kalau perkataan kita Cara hidup kita Ya kita juga bisa Memberitakan injil Iya Apakah ada pertanyaan lain Saya Mi Enggak ada Ada yang mau nanya langsung Langsung ngomong secara langsung Begitu Ayo silahkan Silahkan Boleh Masih diberi kesempatan Nanti 5 menit lagi berbayar Sekarang masih gratis Gratis Ayo Ayo Apapun pertanyaannya Mau agak-agak Miring-miring dikit Tiba gak apa-apa ya Menceng masih terhubung Tema kita Ayo Jangan sungkan Mau tanya aku Kalau tanya rumus fisika Kimia Aku udah baca Tapi nanya akitab Boleh lah Dikit-dikit Ada yang mau bertanya Mungkin Abel Ayo silahkan Ayo silahkan Siapapun boleh Julian Kalista Kelly Odi Eugene Biasanya Eugene Nanya Eugene Kalista Atau mau nanya sama ini Boleh Via Oh Via sudah Sudah sehat ya Via Ada Sylvia ya Ada Oh ada chat masuk Ini memberitakan Injil Silahkan contoh Oke Cara berani ya Yang pertama gini Memberitakan Injil Bukan karena Kepintaran kita Tapi itu kuasa Roh Kudus Karena yang Pertobatan olah Roh Kudus Jadi yang pertama Dekat dulu sama Tuhan Itu satu Ya Dekat sama Tuhan Kita dipenuhi Roh Kudus Kita dipimpin Tuhan Nanti ada keberanian itu Yang kedua Beritakan Injil Juga melibatkan akal budi Kalau kalian Beritakan Injil Juga harus punya Pemahaman dasar Iman Kristen Kalau boleh Kalau saya boleh saran Ya Ikutlah kelas katekisasi Belajar Doktrin Kristus dasar Doktrin keselamatan dasar Doktrin Allah yang dasar Gitu ya Kalian tahu Ya Perbedaan agama-agama Secara umum apa Keunikan Kristus apa Keunikan kekristianan apa Manusia itu bagaimana Kondisinya Budaya kita Dunia kita saat ini Bagaimana Nah Ketika sudah punya Pemahaman atau wawasan Seperti itu Nanti dengan kedekatan kita Dan Rok Kudus Kita akan diberikan keberanian Kita bisa berdialog Nah ketika dialog Bukan Ngesir Gak apa-apa Just Elaborate Uraikan Pemahaman iman kita Keyakinan kita Dan Peladaan hidup kita Nanti pelan-pelan orang Punya waktunya kok Punya waktunya kok Ya Kita gak bisa paksa orang Ya Tuhan punya waktunya Kalau dia memang betul-betul Dipilih oleh Tuhan Suatu saat Akan Percaya kepada Tuhan Kurang lebih begitulah Oke Jadi bukan Semata-mata Mengandalkan Kehebatan kita Begitu ya Contoh ya Tapi Ya Tapi di sisi lain Kita juga harus Mempersiapkan diri Ikut katekisasi Misalnya Digerajakan Dari sediakan Ya Kita Gak ngosong gitu ya Ada pengetahuan juga Tentang Injil Diri Ya Contoh Sam Contoh Masih ada satu lagi Ya silahkan Dari Eunike Contoh Doktrin itu apa Contoh Mengapa kita harus Membagikan firman Tuhan Dan mengapa Tuhan Tidak langsung Mengubah orang Untuk menjadi percaya Oke Siapa dari siapa itu Dari Eunike Eunike Yang pertama apa Doktrin itu apa Kedua Terus yang kedua Mengapa kita harus Membagikan firman Dan yang ketiga Mengapa Tuhan Tidak langsung Mengubahkan orang Untuk menjadi percaya Oke Oke Itu apa Doktrin Itu adalah Suatu formulasi Satu rumusan Iman kita Kepercayaan kita Yang bersumber Dari Alkitab Mengapa butuh Doktrin Karena Ketika kita percaya Maka kita harus Mengenal Di dalam pengenalan Itu ada Pengetahuan Seorang Tokoh Di dalam Sejarah gereja Namanya Anselmus Pernah mengatakan Faith Seeking Understanding Bahasa latinnya Fides Quierence Intellectum Iman mencari Pengertian Jadi ketika kita Katakan kita beriman Maka kita harus Mencari pengertian Pengertian Itu dirumuskan Dalam Dasar-dasar Doktrin Atau formulasi Formulasi Doktrin Misalnya Doktrin Tentang Kristus Atau Kristologi Kita belajar Tentang segala Sesuatu Mengenai Kristus Yang bersumber Dari Alkitab Alkitab kita Ini Apa yang Dikatakan Alkitab Tentang Yesus Sebagai Allah Apa yang Dikatakan Oleh Alkitab Sebagai Yesus Sebagai Nabi Imam Raja Apa yang Dikatakan Alkitab Sebagai Karya Penebusan Kristus Semua itu Disistematiskan Menjadi Doktrin Tentang Kristus Jadi Itu adalah Sebuah Formulasi Iman Kita Terus Kemudian Tadi Ditanyakan Lagi Mengapa Yang kedua Apa Sem Mengapa Kita harus Membagikan Firman Mengapa Kita harus Memperhatikan Firman Pertama Begini Sederhana Aja Itu Amanat Agung Yang Tuhan Berikan Pergilah Beritakan Injil Jadikanlah Semua Bangsa Murid Itu Satu Kedua Ketika Firman Itu Sudah Kita Alami Suka Citanya Joy Suatu Keindahannya Kita Tahan Lagi Untuk Bagikan Itu Ke Orang Lain Jadi Kalau Kalian Mengalami Pengampunan Tuhan Kasih Tuhan Yang Luar Biasa Itu Tidak Tertahankan Pasti Mau Overflowing Pasti Kita Jadi Membagikan Injil Itu Bukan Karena Disuruh Bukan Karena Wajiban Memang Betul Tuhan Kasih Amanatnya Tetapi Ada Satu Kesukaan Memang Kita Terdorong Untuk Berikan Itu Dengan Suka Cita Tidak Langsung Mengubah Orang Jadi Percaya Bisa Di kisah Rasul Pasal 9 Paulus Berjumpa Dengan Kristus Berjalan Ke Damsik Langsung Berubah Tep Waduh Sadar Ini Allah Yang Selama Ini Aku Aniaya Bisa Tuhan Bisa Mengubah Ada Mengubah Bukan Hanya Supranatural Bukan Hanya Extraordinary Supranatural Tetapi Bisa Melalui Cara Biasa Ordinary Yang Supranatural Juga Contoh Kita Beritakan Injil Kita Jadi Kawan Buat Mereka Baru Setelah Kita Bekawan Mereka Sedih Suatu Saat Kita Hadir Di Dalam Hidup Mereka Mereka Mengenal Tuhan Jadi Cara Allah Betul Bisa Yang Extraordinary Supranatural Bisa Yang Ordinary Yang Biasa Biasa Baik Kita Beritakan Injil Kita Jadi Kawan Mereka Tapi Roh Kudus Pakai Itu Untuk Ngubah Bisa Juga Tetapi Umumnya Tuhan Pakai Cara Ordinary Umumnya Tidak Menurut Kemungkinan Yang Ditanya Itu Bagus Tuhan Bisa Pakai Cara Extraordinary Oke Lagi Itu Itu Satu 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 Kenapa Enggak Mau Langsung Enggak Ubah Jadi Percaya Semua Oh Gitu Ya Bagus Dari Siapa Tuh Dari Eugene Oke Tadi Kan Konteksnya Jiwaku Memuliakan Tuhan Karena Karya Keselamatan Yang Yesus Hadirkan Maria Bersuka Cita Dipakir Oleh Allah Kan Karya Keselamatan Itu Dinyatakan Karya Keselamatan Itu Diberikan Kenapa Enggak Langsung Semua Diubah Pertanyaannya Begini Kau Ini Robot Atau Manusia Atau Wong Kita Bukan Robot Kita Ini Wong Tuhan Menciptakan Wong Ciptakan Manusia Ciptakan Orang Seperti Kita Itu Diberikan Free Will Atau Kendak Bebas Jadi Tuhan Ingin Dengan Kebebasan Kita Kita Akhirnya Memilih Allah Meskipun Secara Doktrinal Ketika Kita Memilih Allah Itu Karena Terlebih Dahulu Allah Memilih Kita Roh Kudus Yang Menggerakkan Kita Tetapi Secara Tataran Sederhananya Tuhan Mau kita Memilih Dia Karena Memang Hati Kita Mengasih Nya Coba Kalian Misalnya Ada Teman Memilih Kalian Jadi Temannya Itu Karena Karena Kerelaan Kerelaan Hatinya Kalian Senang Kan Daripada Di Setid Kan Bukan Robot Semua Punya Kehendak Bebas Begitu Ya Jadi Allah Ingin Berrelasi Dengan Manusia Yang Dengan Kebebasannya Memilih Dia Ini Anjing Yang Kupegang Bukan Bukan Robot Dia Bisa Bebas Mau Tama Aku Atau Enggak Gitu Ya Kurang lebih Gitu Aku Dijilat Kayak Gini Dengan Kebebasan Kita Senang Kan Berarti Dia Sayang Sama Aku Padahal Aku Tidak Suruh Dia Jilat Jilat Gitu Sama Ketika Kita Memilih Tuhan Ketika Kita Memilih Tuhan Mengasih Tuhan 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 akan Senang Karena Kita Memilih Dengan Pilihan Kita Sendiri Kurang lebih Begitu Oke Ilustrasi Oke Lanjut Apakah Ada Lagi Saya Mie Abis ya Gak Ada Waktunya Sudah Habis Oke Makasih Thank you Buat Teman-teman Yang Sudah Bertanya Terima kasih Terima kasih Sebentar ya Oke Teman-teman Ya Ini Satu Pertemuan Yang Penuh Suka Cita Bentar Lagi Kita Mau Natalan Mungkin Kita Gak Pertemuan Di Gereja Kita Gak Pergi Bareng Tapi Tetap ya Tuhan Hadir Keselamatan Tuhan Sudah Tersedia Buat Kita Semua Jangan Pernah Bosen Jangan Pernah Menyerah Kapan Pandemi Selesai Gak Tahu Tapi Tetap Ada Kristus Yang Hadir Yang Sudah Melahir Di Hati Kita Kita Mau Doa Sama Sama Yuk Kita Kejamkan Mata Kita Sejenak Kita Doa Bapak Di Dalam Surga Saat Ini Kami Sama Sama Berdoa Biarlah Hati Kami Boleh Memuliakan Tuhan Sebagaimana Maria Ketika Melihat Karya Keselamatan Daripada Kristus Yang Dinyatakan Bagi Manusia Yang Berdosa Biarlah Kami Juga Belajar Seti Maria Memiliki Hati Seorang Hamba Yang Sadar Bahwa Segala Sesuatunya Itu Adalah Anugerah Dari Tuhan Dan Juga Sadar Bahwa Kebahagian Kegembiraan Itu Bukan Karena Hal-hal Dunia Saja Tetapi Karena Kristus Sang Juru Selamat Yang Membarkan Keselamatan Buat Kami Biarlah Sukacita Itu Yang Boleh Amin Pegang Terus Dalam Hati Kami Demi Nama Tuhan Yesus Juru Sama Kami Hidup Kami Berdoa Amin Amin Terima kasih Jantar Sama-sama